Sang Sabda Menyapa, Renungan Harian 1-2 Setember 2023, disusun dan dibawakan oleh Frater Ando Tahamin. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul, Malas Itu Membinasakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Manusia adalah mahluk ciptaan Allah yang sangat istimewa dan sangat unik. Salah satu dari keunikan manusia adalah soal bakat atau talenta yang dimiliki oleh setiap orang. Setiap manusia memiliki bakat atau talenta yang berbeda-beda, tetapi memiliki kefajiban yang sama, yaitu mengembangkan talenta yang dimiliki. Allah memberikan kepada setiap manusia sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Akan tetapi, kita seringkali menguburkan talenta yang dimiliki dan tidak mau untuk mengembangkannya. Keengganan kita untuk mengembangkan talenta yang kita miliki disebabkan karena rasa malas dan takut yang selalu kita pelihara. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Dalam Injil hari ini, Yesus menjelaskan tentang kerajaan surga dengan menceritakan sebuah perumpamaan tentang talenta. Dalam perumpamaan ini, Yesus mengambarkan Allah seperti seorang Tuhan yang hendak berpergian dan mempercayakan semua harta atau talenta yang dimilikinya kepada ketiga orang hambanya. Setiap hamba diberinya sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Dari ketiga hamba ini, hanya dua hamba yang mengembangkan dan melipatkan rakan talenta yang telah dipercayakan kepada mereka. Mereka adalah hamba yang pertama dan yang kedua. Karena itu, mereka mendapat pujian dan diikut sertakan dalam kebahagiaan sang Tuhan. Baik sekali perbuatan hamba yang baik dan setia. Karena engkau setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Berbeda dengan hamba yang pertama dan kedua yang mendapat pujian, hamba yang ketiga justru sebaliknya. Ia dicampakan oleh Tuhan-Nya ke dalam kegelapan yang paling gelap. Karena takut dan malas untuk mengembangkan talenta yang sudah dipercayakan kepada. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Melalui kisah Injil hari ini, Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak suka dengan orang yang malas. Tuhan menghendaki kita untuk setia dan tanggung jawab terhadap setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Jangan tenggelam dalam zona nyaman yang disebabkan oleh kemalasan. Keluarlah dari zona nyamanmu, tinggalkan sikap malasmu, dan mulailah belajar untuk setia dan bertanggung jawab dalam mengembangkan dan melipat-gandakan setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.